Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Komni Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang kepada teman-teman semua terkait dengan suatu kondisi gangguan kecemasan ya tentunya. Dan saya ingin memulainya dari apa yang bisa kita lihat dari kondisi masa kecil terkait dengan gangguan kecemasan. Dalam praktek sehari-hari, saya memang tidak banyak ataupun maka tidak memfokuskan pada pengobatan pasien-pasien anak dan remaja. Saya sendiri sudah memesan ke bagian registrasi, kalau pasiennya di bawah 17 tahun, saya tidak menanganinya. Karena memang anak dan remaja itu ada dokter jiwanya khusus, jadi berbeda juga pendekatannya biasanya. Tapi banyak orang bertanya, pasien cemas bertanya kepada saya, apakah gejala gangguan kecemasan itu bisa terjadi sejak masa kecil? Dan jawabannya, iya. Masalah gangguan kecemasan itu sebenarnya bisa terdeteksi juga saat masa kecil. Dan ini biasanya berkaitan dengan faktor genetik yang kuat, faktor keturunan yang kuat. Mungkin bukan dari bapak ibunya, tapi mungkin dari neneknya atau eyangnya atau buyutnya. Ini yang membuat perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, mengapa ini bisa saya bilang, yaitu karena dari dalam praktek maupun ketika berbincang dengan teman-teman, kemarin juga istri saya sempat bertanya gitu ya, ada temannya yang anaknya baru usia 8 tahun, tapi seringkali mengalami kecemasan ya, khawatir yang berlebihan, takut orang tua meninggal, takut temannya meninggal, takut ada hal-hal yang buruk terjadi kepada dia. Jadi, menarik sekali, kok 8 tahun sudah berpikir jauh seperti itu. Kita di masa kecil itu mengenal bahwa ada beberapa gejala gangguan kecemasan, seperti gangguan kecemasan perpisahan, yang biasanya terjadi pada anak-anak yang mulai masuk sekolah. Biasanya mereka menangis, karena masih belum bisa membayangkan hidupnya tanpa mamanya gitu ya. Dan itu biasanya kita temui, ada azan ya, jadi saya tunda dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan ya sudah azannya. Nah, jadi kalau misalnya kondisi yang berkaitan dengan kecemasan itu, memang seringkali gangguan kecemasannya itu dimulai pada masa kecil gitu. Ada tuh yang begitu, tidak semua ya, tidak semua. Ada yang begitu. Jadi, dari sejak kecil, ini orang memang sudah mengalami gejala-gejala kecemasan. Orang tuanya, orang terdekatnya, biasanya sudah tahu nih, orangnya kok rada cemasan ya. Padahal masih kecil ya. Dan kalau dilihat, anak yang lainnya di dalam keluarga itu tidak begitu gitu ya. Mengapa demikian dok? Ya, tadi saya bilang faktor genetiknya cukup kuat. Walaupun orang tuanya tidak ada yang mengalami gangguan kecemasan, tapi seringkali gangguannya itu terkait dengan genetik bawaan dari keturunan yang lain. Mungkin dari neneknya atau buyutnya dulu juga pernah ada cemas. Dan memang kalau kita lihat, kalau bicara tentang keturunan atau genetik itu tidak sesimpel kayak, ada bapak punya kondisi seperti ini, terus nurunin ke anaknya itu nggak sesimpel itu ya. Walaupun ada, yang orang tuanya jelas cemas, anaknya juga itu cemas. Nah, lalu kalau dilihat, di dalam masa perkembangan anak itu, mereka mengalami suatu perkembangan dari lingkungannya. Dan lingkungan ini yang membentuk. Makanya saya menyesalkan sekali ya, kondisi pandemi saat ini yang membuat anak-anak itu tidak bisa berhadapan dengan lingkungan normal di sekolah. Karena mereka akhirnya harus di rumah saja ya, nggak banyak keluar, kayak gitu. Ini sangat mengganggu sebenarnya. Dan saya berharap ini kita segera berlalu ya pandeminya. Karena ketika berada di dalam lingkungan itu, di dalam lingkungan itu, mereka akan berinteraksi. Dan mereka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari sana. Termasuk juga bagaimana menghadapi kecemasannya. Kecemasan tampil di muka umum, kecemasan untuk mengatakan tidak, kecemasan untuk mengatakan iya, gitu ya. Itu hal-hal yang biasa dipelajari. Nah, lalu kalau misalnya pada keadaan tersebut terjadi, misalnya bullying, si pasien ini kan suka bilang, dulu dia dibully gitu ya. Apakah dibully langsung terus akan mengalami kecemasan dong? Tergantung dari persepsi orang tersebut, dan bagaimana dia mengadaptasi dirinya dengan kondisi bullying itu. Saya juga pernah dibully misalnya. Tapi karena saya menganggapnya sebagai sesuatu hal yang ya wajar-wajar aja, ya saya jadinya nggak perlu terlalu memikirkan itu lagi. Dan akhirnya saya merasa nggak ada tuh kecemasan ketika ketemu orang, gitu. Tapi dulu sempat juga tuh khawatir, misalnya dulu saya waktu jaman SMP, mau ke SMA itu, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 2 saya sudah mulai punya SIM. Ya, punya SIM untuk bawa mobil. Karena saya waktu itu sudah 17 tahun, dan bawa mobil sempat ditilang sama polisi. Nah, itu tuh ada rasa ketakutan tuh, kalau misalnya sekarang kondisinya misalnya dulu tuh, ya ada polisi tuh, kayak mau razia gitu, maksudnya ada deg-degan gitu ya. Tapi sekarang ya udah nggak lagi gitu. Kenapa? Ya udah lah kalau memang salah ditilang, ya sudah kayak gitu. Habisnya mau diapain gitu ya, kalau memang sudah ditilang. Jadi kognitif saya berkembang, ataupun apa ya, daya pikir saya berkembang, mengikuti kondisi yang seharusnya terjadi. Namun pada orang cemas tidak demikian. Nah, apakah orang pasien gangguan cemas itu selalu bermula dari masa kecil cemasnya? Tidak. Ya, banyak orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan panik, itu di usia-usianya yang baru 12 tahun, 15 tahun itu mulai terjadi. Ada juga yang udah lebih tua di usia 18-an, 18-20 tahun. Tapi ada juga yang udah jadinya itu di usia-usia yang lebih tua lagi, misalnya 30-an. Nah, kalau misalnya beda begitu, apa bedanya? Bedanya adalah, semakin muda usia dia mengalami kecemasan, berarti biasanya orang ini perlu belajar bahwa bagian dari kepribadiannya adalah salah satunya kecemasan itu sendiri. Jadi, dia perlu menyadari bahwa ya nih, saya mungkin makan obat bisa ngebantu untuk mengurangi gejala-gejala kecemasan, gejala-gejala psikosomatik saya, gejala fisik saya, bisa. Tapi, kalau untuk kepribadiannya, mungkin saya perlu belajar sendiri nih, bagaimana nih ya, orang yang pencemas seperti saya, orang yang suka berpikirnya jauh, ya, itu bisa belajar untuk mengatasinya. Kemarin, dua hari belakang ini, saya nonton film Sidul. Sidul itu 28 tahun yang lalu, waktu pertama kali dia keluar, dengan 2020, waktu Sidul The Movie 3, dia tetap orangnya seperti itu kan, peraguk, pelin-pelin kalau masalah cinta, seperti itu. Jadi, itu karakter yang susah untuk diubah, walaupun sudah semakin dewasa, sudah semakin tua, begitu. Sama seperti cemas juga. Kalau dia bagian dari kepribadian, yang sudah berdarah daging dari sejak dulu, maka mungkin dia hanya berupaya untuk beradaptasi dengan kepribadian tersebut. Kita dokter jiwa bisa mengatasi kejala-kejala cemasnya, tapi kepribadian dasar orang itu tidak serta mata hilang, dan itu dia harus berupayakan. Namun kalau misalnya baru terjadi belakangan ini, pemicunya jelas, kemungkinan untuk balik kembali ke posisi awalnya itu jauh lebih besar. Jadi demikian informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan mengambil informasi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, untuk teman-teman memahami diri sendiri, dan bagaimana gaguan kecemasan itu. Apakah dia bermula dari masa kecil? Bisa saja demikian, tapi belum tentu memang akan mempengaruhi teman-teman semua. Selamat, semoga semuanya berbahagia ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.